Kali ini kita bakalan pake Lesley di gold lane Ya jelas lah di gold lane anjing Tapi lawan Lunox guys, anjay Bang bang kok pake Aegis bang, bukannya flicker gitu Atau apa gitu, masa Aegis sih bang? Udah jangan banyak tanya, liat aja ntar gimana hasilnya Jujur gue gak expect bakalan lawan Lunox gold Gue kira itu mau mid guys, rupanya enggak Dia ke gold lane, gue jujur kaget sih Mungkin kemungkinan ketemu Lunox gold ini 100 match banding 1 dah Gue main dari season kemarin Sampai sekarang juga gak ada tuh ketemu Lunox gold anjir Kita harus sabar sih kalo lawan Lunox Apalagi kalo misalnya ada minion Soalnya Lunox kan ada skill buat nambah darah guys Jadi gak boleh barbar Sama sih kalo misalnya early Gak boleh terlalu napsu sih Soalnya itu skill satunya sakit banget anjir Kita harus pandai-pandai jaga jarak Sama mainin pasif dah Gue gak tau apakah Lunoxnya top lokal atau global Atau apakah itu Tapi dia termasuk PD banget sih Dia berani semi-semi nge-death tower guys Dan itu sih mungkin dia pede karena lawannya marksman biasa ya Dan bukan mage kayak Harith gitu Jujur disini pas main gue gak expect dia bakalan recall Gue rencananya juga mau recall Tapi takut gak dapet minion guys Jadinya gue batalin buat recall ya Untungnya ya Berjalan dengan aman Gue juga merasa aman Karena gue punya ini kan Emblem yang nambahin movement speed Sama nambahin darah guys Jadi kita adalah regen-regen dikit BTW disini gue hitin kelompang Itu yang pertama buat nambah darah Yang kedua itu buat meriksa semaknya guys Kalo misalnya kelompangnya ke semak Itu berarti ada musuhnya disitu BTW disini jauh headnya udah ancang-ancang Mau nge-gang kita ya Dan untungnya gue gak napsuan sih buat maju Disini sih gue udah ada feeling ini Kenapa ya Lunoxnya berani ambil kelompang Itu berarti udah ada temen guys Kalo misalnya dia solo Itu dia gak bakal berani ambil kelompang gitu Dia pasti was-was sama jungle kita juga Kita main tarik ulur aja Soalnya ya Lunox juga punya lumayan jauh Jarak serangnya ya Jadi ngeri sih kalo ini offside Oh iya satu lagi Lunox itu dia skill 1 nya gak bisa diarahin Kalo kita lagi mode stealth guys Jadi kalian harus pinter-pinter pake mode Ini sih stealthnya sih Pinter-pinter pake skill 1 lah Istilahnya Gue agak expect hayanya datangnya lama banget Sumpah Gue kira bakalan Apa gercep ya Tapi alhamdulillah lah kita juga gak mati Gapapa Karena Lunoxnya baru mati Minion masih jauh Yaudah kita recall aja Sekalian ngisi darah BTW disini jauhnya yang serem sih guys Sumpah jauhnya jago sih Kalian bakal liat sepanjang video dah Jauhnya sengeri apa Sumpah Nah disini nananya udah mulai Rom ke arah kita ya Kita gak boleh sembarangan maju guys Karena kalo kita misalnya kena Skill 2 nana Itu udah kelar Udah mati Disini karena semua musuh lain terlihat di map Gue berani majuin Lunox Dan kita punya Aegis juga Jadi kita gaskan aja Lunoxnya guys Tapi sayang banget gak dapet Astaga dia punya flicker dong Asli ini jauhnya serem sih guys Kalian kalo misalnya mau lewat bash Itu harus dipiksa dulu Asli Kalo gak mampus dah Dan BTW ini Harley sama Kadita kita Dark system ya Gue juga kasihan sih sama Haya Dari tadi dirusung Gak ada backupnya sama sekali Cok Kasian Nah disini kayaknya Lunox gak tau nih Ada Haya kan Jadi gue bait-bait aja Dan dia kemakan baitan kita guys Jadi Mantap Lagi-lagi Kadita Gak meriksa bash dulu Dan mati lagi Maksud gue Lu kan punya skill 1 gitu Lu tabrakin dulu Kayak itu semaknya Anjir Astaga Asli disini Gue belum berani mau join war sih Disatu sisi mereka roger kan Kita kalo misalnya Kena skill 1 aja Itu udah sekarat guys Sama ada dirot Itu sekali ulti Ke Rahmatullo kita Disini Lunoxnya udah ancang-ancang Mau lawan kita Dan Kalian bakal lihat Betapa bergunanya Skill 1 Leslie Buat lawan Lunox Sama Cara kita mainin bashnya Keluar masuk bash itu juga ngaru guys Sampai jumpa di video Asli disitu Gue ngerasa kayak Pro player Anjir Anjir keren banget Nah disini Gue gak paham sih Gue kan udah skill 1 kan Tapi Roger nya masih bisa Basic attack ke gue gitu Itu gimana tuh ceritanya Aneh banget gak sih Disini Gue masih gak mau join war Karena ya Gak tau sendiri Romer sama magi kita Itu gimana Jadi gue fokus sama Farming aja Biar kita itemnya OP guys Leslie ini kalo Udah jadi itemnya Udah Kelar udah Disini walaupun ada turtle sih Gak tertarik buat ngambil sih Soalnya magi sama Romer kita Macem bot Btw ini lu Astaga mati lagi gak tuh Kaditanya Ya Allah Ini juga salah satu Kenapa gue suka sama Leslie Kalo kalian Main marksman Romernya bego Atau Tim kalian Gak bisa buka map lah Kita bisa buka map sendiri guys Itu enaknya Gue gak ngerti nih Lunox Amnesia Atau punya Alzheimer Kayak Dia tuh gak inget Kalo kita punya spell Aegis Entah Gimana dah Btw disini Gue udah mau join war Karena ya Warnya tuh gak jauh-jauh banget Dari turret Jadi masih aman lah Buat kita yang kalah gold Asli Pas main itu Kalian tau gak darah D-roadnya berapa Satu Satu anjir Anjir banget co Nah disini kan kita udah kelar war nih Gold kita juga masih kalah Sekitar 4200an Maksud gue tuh kayak Udah lah Gak usah dipaksa Balik lagi ke turret Ini masih aja maju Hayah Hayah Nah ini Kalid gak apa-apa guys Soalnya si Jauh Head Kayaknya skillnya udah abis ya Makanya bisa di takedown Solo sama si Kalid Tapi sayangnya Kalid dikejar Anjing liar guys Rabies dah itu Ya kita lihat Dua beban kita masih War di mid Oh ternyata kalah Mereka kabur guys Akhirnya setelah sekian lama Kita di match ini Harley sama Kadita Berguna guys Buat ngebet si Roger BTW ini Skypiercer kita kan Udah jadi kan Kita udah sih Hantam-hantam aja sih Ini musuh 3 hit juga Mati dah sama kita Jadi gas kan Karena disini kita Yang gendong-gendong Gue pede aja sih Mau ngambil buffnya Si Hayah Dan itu Harley Kenapa dah Anjir Bego banget Inilah alasan Kenapa gue Ngebuild Frostgold Meteor Sama Aegis guys Itu kalo gue Nggak pake kedua itu Udah gue Mati nih disini Tuh jadi Buat yang bertanya-tanya Kenapa bang Maka Aegis bang Bukan flicker Itu kalo gue flicker Itu udah Mati udah Fix Disini Posisi lore itu Udah spawn kan Dan GG banget Khalid berhasil Dapetin si Roger Applause sih Dan jari tengah Buat Harley Anjir Bego banget Sumpah Gue sih Pede banget sih Kalo mau buy one Sama di road Atau siapapun itu Sekarang soalnya Kita punya Frostgold Meteor Sama Aegis guys Jadi Tidak ada yang TB pun Yang TB Nggak masalah Disini gue bakalan Incer si Lunox dulu Karena kayaknya Kali kita bakalan kalah guys Dan untungnya itu Kepurusan gue Bener Kalo kalian Make Leslie Udah sih Kalian spam aja Ultinya Biar mapnya terang Udah Nggak apa-apa Entah kenapa Disini jauh dengan PD-nya Ngulti gue Padahal Rosegold sama Aegis gue Masih ada Kita Kita Nggak jadi Tag download Soalnya Roger nya Keburu Respawn Guys Itu bahaya Banget sih Soalnya Dia masih Menang gold Daripada kita Disini Hayanya Nggak sengaja Ngambil Buff kita Guys Soalnya Pasif dari Red 3 Kayaknya Atau Apalah Itu Nggak Tau Gue Gue Ngelakuin Kesalahan Soalnya Gue Terlalu Napsu Sama Lunox Gue Nggak Lihat Ada Ulti Nana Di Tanah Atau Roger Sama Jawhead Yang Belum Nongol Yaudah Tapi Seenggaknya Tim kita Dapat Lunox Jadi Ngetrate Kita Disini Gue Tau Kalau Jawnya Itu Di Bust Dan Gue Juga Tau Kalau Misalnya Dia Nggak Bisa Ngelok Kita Kalau Kita Lagi Ngilang Jadi Rekor Rekor Nggak Sih Dan Asli Ini Roger Tolong Ini Udah Masuk Late Game Dan Semua Orang Takut Sama Lesley Guys Kalau Lesley Late Game Udah Kalian Hantam Hantam Berani Aja Disini Disini Khalid Kita Blunder Sih Ini Lord Belum Sampai Dia Udah Mati Cok PA Banget Harley Malah Ikut Ikutan Ya Ampun Jujur Sih Gue Nggak Ngerti Sistem Semak Di Mobile Legend Itu Kan Harusnya Gue Udah Nggak Kelihatan Di Semak Tapi Jauhnya Bisa Ngulti Ke Gue Aneh Sumpah Gue Nggak Expect Itu Roger Dilemper Sama Jawet Goblok Jujur Gue Disini Paham Kalau Disini Itu Kesalahan Gue Ya Karena Nggak Aware Sama Nana Tapi Gue Juga Heran Kenapa Khalid Malah Ke Atas Bukannya Bantu Gue Gitu Sama Kadita Anjir Bahkan Setelah Harley Nya Warp Pun Dia Masih Nunggu Di Semak Kelamaan Banget Responnya Astaga Asli 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 Skypiercer Gue Jadi Sering Banget Maka Ulti Leslie Walaupun Darah Musuhnya Masih Setengah Atau Seperempat Gitu Timing Asli Asli Sampai Sekarang Gue Masih Bingung Ini Guna Kadita Buat Apaan Kok Bisa Bisanya Dia Terpikir Buat Nge Geng Si Lunox Yang Punya Skill Ilang Gitu Hayo Tobak Disini Leslie Mati Atau Selamat Jawabannya Itulah Kenapa Gue Suka Banget Sama Aegis Ditambah Rose Gold Meteor Guys Aduh Keren Sih Anjir Kita Bisa Ngegocek Pikiran Musuh Gitu Loh Gather Us Alor Launch Attack All enemies Should be Cleared Out Tactical An Allied Slay Disini Kita Kena Attack Down Sama Si Jawhead Karena Ros Gold Sama Aegis Kita Cooldown Sayang Banget Ya Ini Si Jawhead Asik Si Gue Kalau Misalnya Dia Ngejak Mabar Si Gue Mau Si Lagi Lagi Kadita Yang Harus Nyulik Malah Keculik Aduh Tri V Let's Go Nih ya itu si D-Roth gak bisa skill 2 guys karena kita posisinya itu lagi ngilang anjir keren ya Asli gue gak ngerti ya apa yang dipikirin sama Roger soalnya kan gue punya immortal yang pertama yang kedua ya rame darah gue juga penuh aneh banget nih orang Retreat you destroy the turret Stars in the universe I've been long out of emotions I've been long out of emotions Disini udah pede aja soalnya kita masih punya Rose gold kita punya Aegis kita punya immortal Jadi kalau misalnya maju sih gak masalah sih Disini mereka itu pulang semua karena pada skaret kayaknya guys ya kita bisa ngelort sih soalnya darah kita pada penuh GAS Ledekin jauh hatnya dulu Hehehe 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 selamat menikmati